Intro One of 2006 research from Connecticut State University regarding literacy found that Indonesia ranks 60 out of 61 countries in the world of interest in reading on Indonesia at one person. Intro Akses informasi di era digital seperti saat ini seharusnya memberikan pengaruh positif guna meningkatkan literasi di Indonesia. Tetapi fakta di lapangan, pengguna smartphone lebih suka menggunakan HP-nya hanya sebatas untuk bermain-main, daripada mencari informasi guna dikonsumsi sebagai bahan bacaan tiap harinya. Ada nggak nih salah satu dari kalian yang berpikir? Nanti ajalah baca. Toh mudah kok. Nanti dululah. Lagi seru nih scroll TikTok. Ada yang sama nggak nih? Tentu kita nggak bisa mendefinisikan literasi hanya sebatas membaca. Kita juga harus tahu bahwa literasi itu bukan hanya membaca, tetapi juga memahami arti bacaan tersebut. Agar apa sih kita memahami bacaan dari literasi? Agar informasi yang kita konsumsi itu bisa diterima dengan baik, tidak menimbulkan misleading dari bacaan tersebut. Sangatlah berbahaya jika kita tidak memahami sebuah bacaan. Hal ini yang menyebabkan hoax tersebar di mana-mana. Misalnya nih, kita dapat informasi dari teman. Yang pada akhirnya, informasi itu hoax atau berita bohong. Contohnya seperti masa pandemi yang terjadi saat ini. Yang menyebabkan semua kegiatan dilakukan secara online dan keharusan vaksinisasi bagi warga Indonesia. Tetapi, warga Indonesia yang belum vaksin sebesar 64%. Mengapa demikian? Karena hoax yang menyebarkan dampak-dampak vaksin, padahal nyatanya itu tidak benar adanya. Dan vaksin pertama juga telah dilakukan kepada presiden kita sendiri. Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Dengan demikian, hoax tersebut dapat merugikan orang lain. Jadi, membaca dan memahami merupakan dua unsur yang sangat penting yang terdapat di dalam literasi. Mungkin, jika budaya literasi sudah kita terapkan dari awal, kami rasa kita sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara offline, terutama sekolah. Sebab, jika kita bisa membedakan mana yang benar dan tidak atas rumor terhadap vaksinisasi, Kami rasa 64% warga Indonesia yang belum vaksin, pasti akan melakukan vaksinisasi. Jadi, teman-teman, kenapa literasi itu sangat penting? Pastinya, kita semua sudah bisa jawab dong. Yaitu, untuk memperbaiki kualitas diri. Luasnya wawasan, dan dalamnya etika, akan membentuk kualitas diri kita sendiri. Dan kalau hanya wawasan dan pengetahuan tanpa adanya etika, bisa saja nanti pengetahuan itu disalahgunakan untuk hal yang buruk. Dan sebaliknya. Maka dari itu, kami mengajak kalian semua untuk memperbanyak literasi. Kami, kamu, dan kita semua, ayo bangun lagi budaya literasi untuk Indonesia yang lebih maju. Salam Literasi! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.